Halo Tadars, Pemirsa Sedia Vibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi Forex Euro USD Vibis News untuk hari ini. Euro USD kehilangan retariknya dan turun ke bawah 1.0750 di sekitar 1.0745 pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Senin, menghapus proses keuntungan hariannya. Indeks Dolar Amerika Serikat kelihatannya telah stabil di atas 103.500 dengan para investor merahan diri dari memegang Dolar Amerika Serikat yang melemah secara persisten menjelang keluarnya laporan inflasi Amerika Serikat dan pengumuman kebijakan moneter The Fed. Pasangan mata uang Euro USD turun mencapai dasarnya di 1.0732 pada jam perdagangan awal hari Senin pagi. Euro USD berhasil bangkit pulih kembali selama jam perdagangan sesi Eropa dan naik ke puncaknya di 1.0789. Namun dalam jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Senin malam, Euro USD berbalik turun ke bawah 1.0750 dengan Dolar Amerika Serikat berhasil mengumpulkan kembali momentum pulisnya. Indeks Dolar Amerika Serikat berbalik naik sehingga kembali membebani Euro USD. Indeks Dolar Amerika Serikat naik 0,15% ke 103.297. Menjelang keluarnya laporan inflasi Amerika Serikat dan pengumuman kebijakan moneter The Fed Yield Obligasi Treasury Amerika Serikat, benchmark 10 tahun mulai naik ke arah 3,8% sehingga mendorong naik Dolar Amerika Serikat. Support terdekat menunggu di 1.0710, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0660 dan kemudian 1.0615. Resistance terdekat menunggu di 1.0788, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0810 dan kemudian 1.0850. Demikian rekomendasi Forex Euro USD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis!